Pemirsa sesosok mayat pria menggegerkan warga di wilayah Cadas Pangeran. Korban ditemukan di bibir sungai Cipeles, tertelungkup tanpa berpusana. Petugas sepolres dan BPBD mengalami kesulitan saat mengevakuasi mayat tersebut karena terkendala kondisi medan yang curam dan licin akibat huja. Sesosok mayat pria Parubaya ditemukan warga yang sedang berjalan di pinggir sungai di wilayah Cadas Pangeran. Tepatnya di Dusun Singkuk, Desa Ciharang, Kecamatan Sumedang, Selatan Kabupaten Sumedang. Korban ditemukan dalam keadaan tergeretak di bibir sungai Cipeles yang berada di bawah jalan Cadas Pangeran. Korban diperkirakan berusia 50 tahunan. Petugas yang turun ke lokasi kejadian kesulitan saat mengevakuasi korban karena kondisi medan yang licin akibat hujan yang mengguyur wilayah Sumedang. Seorang warga mengungkapkan korban bukan warga setempat karena mereka tidak mengenalnya. Saat ditemukan, kondisi korban sudah tanpa busana dan hanya mengenakan pakaian dalam. Sementara itu seorang babinsa Aibtu Dhamin Suryamin memperkirakan korban meninggal minggu malam jika melihat kondisi korban. Sejauh ini tidak ada luka yang mencurigakan, namun telapak kaki korban terluka. Setelah mengangkatnya, petugas langsung membawa mayat pria paruh bayi tersebut ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi dan menunggu jika ada keluarga yang merasa kehilangan. Diki Guntara, Bandung TV